Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Dengan saya Pak Sarjan Yang pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan Menyampaikan tutorial Cara pengisian SKT online bagi guru ASN Bapak Ibu Pada kesempatan kali ini Materi yang akan dibahas sedikit berbeda Jika tutorial saya Empat tutorial yang lalu Itu membahas khusus untuk Bapak Ibu Guru Maka kesempatan kali ini Tutorial untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah Yaitu Cara Kepala Sekolah Menilai SKT bawahan Dalam kesempatan yang lalu Tutorial 1 Itu sudah saya sampaikan Cara pengisian SKT online Target realisasi tahunan Kemudian Tutorial bagian kedua Yaitu Cara pengisian SKT online Untuk SKT bulanan Tutorial bagian ketiga Yaitu Cara pengisian SKT online Untuk laporan kinerja harian Dan akhirnya Bagian terakhir dari SKT online Untuk Bapak Ibu Guru Adalah bagian yang keempat Bagian yang keempat Dalam video kemarin Sudah saya bahas Bagaimana cara Memperbaiki Nilai Realisasi Tahunan Yang lebih tinggi Dari target Atau Bernilai 0 Atau bahkan Di bawah target Sudah kita bahas Tuntas Di tutorial Bagian yang keempat Silahkan kepada Bapak Ibu Guru Yang mungkin Belum sempat Melihat Video tersebut Bisa Dicari Melalui Channel Saya ini Bapak Ibu Dalam kesempatan kali ini Tidak perlu berpanjang lebar Kepala sekolah Akan menilai SKT bawahan Dalam hal ini Kepala sekolah Disebut sebagai atasan Dan guru Disebut sebagai bawahan Itu Ketika berada Di UPT sekolah Untuk Bapak kepala sekolah pun demikian Bapak kepala sekolah Bapak kepala sekolah Disebut bawahan Bapak kepala dinas Disebut atasan Dalam penilaian SKT Untuk Bapak Ibu Kepala sekolah Nah Kesempatan kali ini Bapak Ibu Kepala sekolah Akan bertindak Sebagai atasan Menilai Bapak Ibu Guru Nah Bagaimana caranya Mari kita simak Tayangan Demi tayangan Semoga Dengan tayangan ini Bapak Ibu Kepala sekolah Tidak menemui Kesulitan Di dalam melaksanakan Tugasnya Sebagai atasan Menilai bawahan Nah Kita lanjut Untuk melakukan penilaian Sudah saya siapkan Nanti kalau Pemahaman Dalam tayangan video Mungkin Dirasa Terlalu cepat Dan sebagainya Maka pada bagian awal Sudah saya siapkan Alur Penilaian Untuk Kepala sekolah Kepala sekolah Kepada bawahan Ini Dalam penilaian Atasan Kepada bawahan Ini Ada dua langkah Langkah yang pertama Menilai SKP Individu guru Langkah yang kedua Nanti Menilai Kepribadian Guru SKP Memiliki bobot 60% Sementara Kepribadian Memiliki bobot 40% Dalam Menentukan Nilai Akhir SKP Tahunan Langkah yang pertama Ya Setelah Bapak Ibu Membuka Link E Kinerja Kemudian Memasukkan Password Dan username Sebagai Kepala sekolah Maka Bapak Ibu Bisa Langsung Menuju Kepada Laporan Kinerja Bawahan Ya Dari Laporan Kinerja Bawahan Ini Kita Akan Melihat Apakah Bapak Ibu Guru Telah Menelesaikan Pengisian Kegiatan Dalam Bulan Bulan Dari Januari Sampai Desember Nah Jika Sudah Langkah Selanjutnya Setelah Melihat Laporan Kesebawahan Adalah Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah Mencari Nama Guru Nama Bawahan Kemudian Silahkan Pilih Bulan Yang Akan Dinilai Baru Kemudian Klik Cari Setelah Itu Langkah Selanjutnya Adalah Silahkan Klik Verifikasi Dan Beri Kategori Baik Buruk Kurang Ataupun Belum Diverifikasi Berdasarkan Jumlah Kegiatan Harian Bapak Ibu Yang Telah Di Input Langkah Selanjutnya Yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah Silahkan Langsung Kembali Ke Dashboard Untuk Mengeklik SKP Bulanan Bawahan Nah Setelah Dari SKP Bulan Bawahan Ini Bapak Ibu Bisa Melakukan Pilih Nama Bawahan Kemudian Pilih Nama Bulan Baru Diklik Cari Dilanjutkan Dengan Bapak Ibu Boleh Memilih Input Kualitas Bawahan Setelah Kegiatan Diisi oleh Bapak Ibu Guru Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah Berhak Menilai Kualitas Bawahan Langkah Terakhir Adalah Mem Approval Ini Ya Jadi ini Bapak Ibu Langkah Yang bisa Bapak Ibu Lakukan Urut Dari Awal Sampai Melakukan Persetujuan Approve Nah Jika SKP Ini Sudah Masih Ada Satu Langkah Lagi Yang Merupakan Kewenangan Dari Bapak Pola Sekolah Yang Memiliki Bobot 40% Yaitu Langkah Kedua Langkah Kedua Adalah Menilai Kepribadian Atau Perilaku Bawahan Caranya Silahkan Kembali ke dashboard Pilih Perilaku Bawahan Kemudian Dilanjutkan Dengan Silahkan Cari Nama Bawahan Yang akan Dinilai Kemudian Pilih Bulan Yang Dinilai Baru Di Inputkan Nilai Perilaku Bawahan Dalam Menginput Nilai Perilaku Bawahan Bapak Ibu Harus Menilai Mulai Dari Bulan Januari Sampai Desember Nah Setelah Diisi Bapak Ibu Bisa Melihat Rangkuman Ya Rangkuman Nilai Peribadian Perilaku Bawahan Yang berada Di bagian Paling Bawah Dari Kolom Perilaku Bawahan Demikian Bapak Ibu Dua Langkah Kepala Sekolah Di Dalam Melakukan Penilaian Terhadap Bawahan Nah Apakah Ada Kesulitan Bapak Ibu Nampaknya Kalau Melihat Alor Saja Mungkin Bingung Ya Maka Mari Kita Praktekan Untuk Menuju Kepada SKP Online Silahkan Bapak Ibu Sebelum Masuk Sana Pastikan Jaringan Internet Lancar Unlimited Sehingga Nanti Tidak Akan Mengganggu Jalannya Input Input Data Demikian Bapak Ibu Mari Kita Menuju Ke E Kinerja Ya Kita Menuju Ke E Kinerja Nah Kita Sudah Masuk Ke Browser Browser Dari Google Kita Pilih Isi Disini Kemudian Silahkan Cari E Kinerja Kabupaten Kita E Kinerja Klaten Ini Kemudian Dari Sini Bapak Ibu Bisa Klik Yang Paling Atas Nah Dashboard Login Sudah Siap Namun Sebelumnya Bapak Ibu Agar Lebih Mudah Bapak Ibu Nanti Melihat Tayangan Ini Nanti Saya Akan Membuat Dua Tayangan Dashboard Untuk Browser Satu Itu Seperti Pala Sekolah Dashboard Browser Dua Nanti Untuk Salah Satu Bawahan Yang Akan Kita Sampaikan Disini Nah Caranya Kita Seperti Biasa Masukkan Usernamenya Kemudian Isi passwordnya Ya Ini Untuk Kepala Sekolah Nah Ini Bapak Ibu Dashboard Untuk Kepala Sekolah Dashboard Untuk Kepala Sekolah Sebagai Atasan Maka Disini Kepala Sekolah Nanti Pun Juga Memiliki Tugas Yang Sama Beliau Harus Mengisi SKP Nah Sementara Ini Seperti Contoh Ini Masih Belum Terisi Ya Tetapi Kepala Sekolah Memiliki Tugas Pertama Menilai Bawahan Maka Disini Nanti Kita Akan Lihat Nanti Langkah Langkah Untuk Menilai Bawahan Nah Oleh Karena Itu Saya 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 Akan Sepilihkan Salah Satu Bawahan Dari Guru Yang Dini Bapak Kepala Sekolah Saya Masuk Ke browser Yang Kedua Ini Browser Kedua Saya Ya Ini Browser Kedua Ini Browser Pertama Ini Sebagai KS Ini Sebagai Guru Biar Jelas Saya Perbesar Nah Ini Browser Untuk Guru Yang Akan Dilek Kita Cari Dulu Ini Sudah Saya Tempel Iya Kita Masuk Login Pada Salah Satu Guru Yang Akan Dini Lai Kita Ambil Satu Username Dan password Sudah Isi Kita Login Nah Inilah Hasil Input Dari Bapak Ibu Guru Yang Akan Dimilai Ya Yang Akan Dimilai Kebetulan Disini Namanya Ibu Emi Purwanti Ya Kita Lihat Apakah Pengisian Laporan Ginoja Harian Dari Januari Sampai Dengan Desember Ini Sudah Di Approve Pada Sekolah Ya Kita Lihat Di SKP Yang Ketiga SKP Bulanan Kalau Sudah Di Approve Maka Warnanya Hijau Kalau Belum Maka Warnanya Merah Dan Ini Belum Dinilai Jika Sudah Di Approve Disetujui Maka Disini Akan Ada Nilai Sementara Bulan Februari Sampai Desember Masih Kosong Artinya Kepala Sekolah Belum Melakukan Penilaian Pada Guru Bersangkutan Untuk Bulan Februari Sampai Dengan Desember Ya Jadi Jelas ini ya Kita Lihat Ini Dari Januari Kemudian Kita Cek Realisasi Bulanannya Nilainya 85,68 Kita Lihat Realisasi Bulanannya Menunggu Agak Lama Ya Ini Sudah Ada Nilainya Dan Sudah Di Approve Oleh Kepala Sekolah Realisasi Semua Sudah Terisi Kualitas Sudah Kualitas Sudah Maka Nilai Akhir Muncul Ini Artinya Kepala Sekolah Sudah Melakukan Tugas Meng-Approval Untuk Bulan Januari Guru Atas Nama Eni Purwanti Nah Demikian Untuk Guru Kita Kembali Ke SKP Bulanan Kita Akan Melakukan Penilaian Yang Masih Berwarna Merah Mulai Dari Teguari Sampai Desember Tetapi Nanti Dalam Tayangan Ini Akan Saya Berikan Contoh Penilaian Untuk Bulan Februari Bagaimana Agar Merah Ini Menjadi Hijau Bagaimana Agar Nilai Nol Ini Akhirnya Menjadi Nilai SKP Apakah Direalisasinya Juga Sudah Ternilai Nah Caranya Mari Kita Kembali Kepada Browser Sebagai Kepala Sekolah Ini Sebagai Guru Kita Tinggalkan Nanti Setelah Dari Kepala Sekolah Kita Akan Cek Di Browser Guru Ini Ya Kita Kembali Ke Browser Kepala Sekolah Ini Ya Ini Browser Kepala Sekolah Langkah Pertama Sebagaimana Alur Tafri Kita Akan Menuju Kepada Cek Laporan Harian Kinerja Bawahan Kita Masuk Perhatikan Kursor Saya Ini Klik Laporan Harian Kinerja Bawahan Nomor 2 Nah Disini Sudah Tampak Bagian Bagian Awal Dari Laporan Harian Kinerja Bawahan Tadi Kita Mempunyai Bawahan Yang akan Nanti kita Milih Atas nama Eni Purwanti Disini Kebetulan Namanya Belum Berubah Maka disini Harus kita tulis dulu Eni Purwanti Ini Kemudian Tanggal Dikosongkan Bulan Diisi Kalau tadi Januari Sudah Dinilai Sudah Di approval Kita masuk Ke bulan Februari Kemudian Tahunnya Sudah Betul Baru Diklik Cari Ini ya Cari Diklik Dan tunggu Bulan Ini Akan Berubah Menjadi Bulan Februari Ya Ini Sudah Kita Lihat Berapa Banyak Kegiatan Dalam Bulan Februari Yang Sudah Dikerjakan Oleh Ibu Eni Purwanti Kita Tarik Kebawah Ya Disini Ada 39 Kegiatan Ya 39 Kegiatan Sekali Lagi Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Silahkan Boleh Menyarankan Kepada Bawah Hanya Untuk Mengisi Kegiatan Setiap Bulannya Minimal 22 Kegiatan Agar Nanti Tercapai Nilai Kategori Minimal Baik Nah Sudah Terisi 39 Kegiatan Maka Langkah Selanjutnya Setelah Cari Nama Kemudian Isi Bulan Dan Klik Cari Sudah Ketemu Maka Kita Lakukan Verifikasi Ini Verifikasinya Nah Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Ini Apakah Kategori Pelaksanaannya Sudah Betul Memenuhi Syarat Dan Bernilai Kinerja Maka Kepala Sekolah Yang Mengetahui Setiap Harinya Berhak Memverifikasi Verifikasinya Di sini Tinggal Pilih Ada Belum Verifikasi Seperti sekarang Ini Belum Diverifikasi Ada Verifikasi Sangat Baik Ada Baik Ada Cukup Ada Kurang Ada Buruk Bapak Ibu Kuala Sekolah Boleh Milih Di sini Boleh Milih Baik Boleh Milih Cukup Dan Sebagainya Nah Ini Ya Ketika Bapak Ibu Guru Ngeklik Satu Satu Maka Bapak Ibu Kalau Ini Tadi 39 Maka Bapak Ibu Harus Melakukan Klik Sampai 39 Kali Capek Ya Nah Maka Agar Tidak Capek Silahkan Bapak Ibu Scroll Kebawah Nah Di sini Kemudian Lihat Di sebelah Kiri All Semua Nah Di sini Apakah Bapak Ibu Akan Semuanya Buruk Atau Semuanya Kurang Atau Cukup Atau Baik Tinggal Di Klik Pilihannya Nah Karena Ini Sudah Melaksanakan Kegiatan Maka Kita Cukup Ngeklik All Baik Maka Semuanya Akan Terisi Baik Kita Lihat Di sini Dari bawah Sudah Kelihatan Baik Ke Atas Ya Ini Ke Atas Ya Semuanya Sudah Berisi Baik Ya Jadi Verifikasi Sudah Kita Lakukan Setelah Verifikasi Sudah Dilakukan Maka Langkah Selanjutnya Adalah Kembali Ke dashboard Yaitu Menuju Ke SKP Bulanan Bawahan Ini Ini Diklik Pilih Yang Paling Bawah Klik Ya Ini Bawahan Kemudian Silahkan Tulis Nama Yang Akan Dimilai Kebetulan Annie Purwanti Tahun 2020 Bulannya Disini Dipilih Februari Baru Diklik Cari Kita Tunggu Ya Ini Sudah Annie Purwanti Belum Disetujui Artinya Kepala Sekolah Belum Melakukan Penilaian Ini Akan Kita Lakukan Penilaian Bapak Ibu Maka Tadi Di Kolom SKP Bulanan Di Bagian Buru Masih Berwarna Merah Itu Karena Disini Belum Disetujui Kita Akan Menyetujui Ini Sekarang Caranya Ini Bapak Ibu Silahkan Klik Nilai Kualitas Nah Disini Sudah Tampak Bapak Ibu Ketika Kegiatan Bapak Ibu Ini Kegiatan Ibu Guru Ini Purwanti Ini Sebanyak 39 Kegiatan Tadi Belum Dimiliki Kepala Sekolah Maka Nilainya Menjadi Seperti Ini 53,21 Karena Kepala Sekolah Belum Memberikan Nilai Kualitasnya Nah Kita Akan Mulai Disini Ada 1,2,3,4,5 Mata Kegiatan Bulanan Nah Caranya Kursor Arahkan Kesini Input Kualitas Diklik Karena Disini Kualitasnya Masih 0 Ini 0 Ini 0 Maka Disini Nilainya Hitungannya 154 Nilainya Masih 51 Nah Ini Kalau Menjadi Nilai SKP Ini Tidak Layak Karena Nilai SKP Untuk ASN Minimal Baik Itu Nilainya Adalah 76 Kalau Ini Nanti Menjadi Nilai Gulanan Belum Masuk Kategori Ya Kita Akan Berikan Nilai Kualitas Ini Dengan Mengisi Nilai Kualitas Maka Nanti Nilai Akhir Akan Menjadi Berubah Kita Lihat Sekarang Disini 32 RPP Kuantitasnya Di Target Direalisasi Bisa Dilaksanakan Sebanyak 25 RPP Berarti Kalau Kalau Melihat Antara Realisasi Dan Target Ini Tidak 100% Ya Karena Target 32 Terlaksana 25 Maka Kualitasnya Disini Nanti Akan Berisi Sesuai Tabel Yang Ada Kita Lihat Ini Disini Pulsor Arahkan Input Kualitas Ya Disini Input Kualitas Untuk Guru Atas Nama Annie Purwanti Bulan Februari 25 Kediatan Jumlah Kediatannya Maka Kategorinya Disini Adalah Baik Ada 25 Kediatan Prosentasenya Nah 100% Nilainya Adalah 95 Boleh Bapak Ibu Kupala Sepulah Mengisi Rentangnya Antara 91 Sampai 100 Bapak Kepulah Sekolah Memiliki Hak Mengisi Antara 91 Sampai 100 Tapi Karena Disini Nilai Kinerja Bulanan Yang Disarankan Sudah Terisi Maka Kita Tulis Sesuai Yang Ada 95 Ya Seperti Ini Setelah Terisi Baru Klik Simpan Oke Maka Nanti Kualitasnya Akan Terisi Iya Disini Terisi Disini Sudah Berubah Kalau Tadi Belum Diisi Input Kualitasnya Tadi Nilainya 52 Maka Sekarang Setelah Diisi Kualitasnya Menjadi 83 Ini Sudah Masuk Baik Nah Ini Akan Kita Lakukan Seterusnya Sampai Lima Kegiatan Ini Agar Berubah Ini Berubah Menjadi Baik Lakukan Lagi Disini Input Kualitas Ya Empat Kegiatan Terlaksana Empat Seratus Persen 95 Klik Kemudian Simpan Kemudian Oke Ya Sudah Terisi Dan Nilainya Sudah Berubah Kemudian Yang Ketiga Sama Langkahnya Kegiatannya 100% Nilainya 91 Sampai 100 Disini 95 Tulis 95 Simpan Oke Nah Sudah Terisi Tinggal 2 Ini Sudah 95 Simpan Oke Ya 95 Terakhir Ini Sekali Lagi Jika Bapak Ibu Kepala Sekolah Belum Melakukan Input Kualitas Maka Nilainya Hanya Seperti Ini Disitu Tertulis 58 67 Karena Ini Masih 0 Maka Ini Harus Bapak Ibu Berubah Sesuai Dengan Kriteria Kegiatan Yang Dilakukan Caranya Sekali Lagi Pembalikan Kursor Ke Input Kualitas Ini Diklik Tunggu Sejenak Sudah Keluar 100% Kegiatan Terlaksana Disini Rentang nilai Yang bisa diberikan 91 Sampai 100 Maka Disini Nilai Rekomendasinya Adalah 95 Kita isi Disini 95 Simpan Oke Iya Sudah Terisi Seluruhnya Dan Sekarang Kita lihat Berapa Nilai SKP Bulanan Untuk Ibu Eni Perwanti Pada Bulan Februari Ini Sudah Berubah Untuk Bulungan Seperti Ibu Ini Perwanti Golongan 3A3B Ini Sudah Mencukupi 84,88 Ya Ini adalah Nilai SKP Bulanan Untuk Bulan Februari Nah Setelah Nilai Ini Dianggap Cukup Dan Pantas Pantas Dan Disini Tidak Terjadi Kesalahan Input Antara Target Dan Realisasi Tidak Terjadi Realisasi Lebih tinggi Dari Target Dan Sebagainya Nilainya Sudah Pantas Maka Langkah Berikutnya Agar Nanti Bisa Menggerakkan Speedometer Kepala Sekolah Harus Melakukan Perhatikan Kusok Klik Apro Ini Jadi Yang di Klik Adalah Ini Setelah Ini Nilainya Memenuhi Sara Kita Lakukan Klik Apro Nah Oke Oke Nah Artinya Nilai Ini Sudah Disetujui Oleh Kepala Sekolah Ya Nanti Kita Akan Lihat Di SKP Bulanan Guru Atas Nama Ini Perwanti Di Bawah Hanya Karena Ini Masih Merupakan Layar Bagi Kepala Sekolah Nah Setelah Selesai Setelah Selesai Kita Melakukan Penilaian SKP Nya Tadi Langkah Berikutnya Langkah Kedua Yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah Wajib Memberikan Penilaian Perilaku Bulanan Bagi Guru Bawahan Kita Klik Arahkan Ini Masuk Langkah Kedua Ya Langkah Pursor Arahkan Ke Perilaku Bulanan Kita Klik Tarik Bawah Sudah Kita Cari Namanya Any Purwanti Ini Kita Sesuaikan Tahun Sekarang Tahun 2020 Tahun Kemudian Klik Cari Nah Ini Bapak Ibu Tampilan Untuk Input Perilaku Bulanan Bawahan Ini Dari Bulan Januari Ini Ini dari Januari Februari Juni Sampai Kebawah Adalah Desember Ini Dan Nanti Akan Terisi Terisi Ini Sudah Terisi Karena Di bulan Januari Sudah Dilakukan Pengisian Jika Nanti Februari Terisi Maka Nanti Terjadi Kumulatif Disini Bisa Jadi Lebih Tinggi Atau Lebih Rendah Dari Ini Ini Adalah Nilai Akhir Dari Perilaku Yang Dimasukkan Baru Satu Bulan Yang Dimasukkan Ini Kita Akan Memasukkan Untuk Bulan Februari Mari Kita Lihat Ke Atas Ya Ini Caranya Nah Disini Sudah Masuk Ya Untuk Perilaku Bulanan Guru Yang Perlu Dimilai Adalah Satu Orientasi Pelayanan Terhadap Sesua Integritasnya Dalam Masalahkan Tugas Komitmennya Sebagai Pegawai Disiplin Di Dalam Kinerjanya Kerjasama Dengan Teman Sejawat Dan Pimpinan Dan Kepimpinan Adalah Milik Kepala Sekolah Miliknya Nol Yang Berarti Adalah Orientasi Integritas Komitmen Disiplin Dan Kerjasama Mari Kita Isi Bentuk Orientasi Pelayanannya Caranya Kursor Kita Tarik Menuju Ke Input Ini Menuju Ke Sini Kita Klik Nah Disini Kita Isi Yang Mengisi Hak Sepenuhnya Kepala Sekolah Tentu Dengan Melihat Kapabilitas Kapasitas Kemampuan Dari Guru Bawahan Dimaksud Silahkan Diisi Bebas Menurut Kepala Sekolah Saya Isi Acak Saja 83 Integritas Saya Isi 82 Komitmen Saya Isi 83 Disiplin Nasional Isi 82 Dan Terakhir Berjasama Dengan Teman Sejawat Kepala Sekolah Saya Isi 83 Ini Cukup Kita Usah Diisi Lalu Kita Simpan Sekali Lagi Setelah Ini Diisi Kita Lakukan Penyimpanan Dengan Klik Simpan Oke Ya Lihat Perhatikan Disini Perilaku Bulanan Bawahan Sudah Terisi Dari 12 bulan Yang ada Ini Sudah Terisi 2 bulan Maka Rangkuman Akhir Dari Nilai Perilaku Bulanan Bawahan Bisa Dilihat Di Bagian Bawah Kita Lihat Sekarang Ya Ini Ini Bapak Ibu Akhirnya Nilai Akhir Perilaku Bulanan Untuk Guru Atas Nama Annie Purwanti Adalah 82,80 Ini Bapak Ibu Nah Setelah 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 Ini Selesai Langkah Terakhir Apakah Bapak Ibu Kepala Sekolah Tadi Sudah Benar Melakukan Penilaian Menyetujui Kegiatan Guru Bawahan Bisa Dilakukan Pengecekan Kepada Guru Yang Bersangkutan Caranya Bapak Ibu Yaitu Login Dengan Guru Yang Bersangkutan Kebetulan Sudah Selesaikan Browser Yang Kedua Ini Browser Pertama Sebab Kepala Sekolah Browser Yang Kedua Sebagai Guru Dimaksud Eni Purwanti Kita Lihat Kita Sudah Masuk Disini Eni Purwanti Eni Purwanti Ini Kita Masuk SKP Bulanan Kita Lihat SKP Bulanan Ini SKP Bulanan Untuk Eni Purwanti Setelah Dilakukan Penilaian Kepala Sekolah Di Bulan Februari Kita Lihat Nilai Sudah Ada 84,88 Kemudian Disini Sudah Berwarna Hijau Sudah Berbunyi Disetujui Nah Kita Cek Sekarang Realisasi Bulanannya Disini Apakah Betul Nilai Ini Sudah Masuk Di Di Realisasi Bulanan Februari Guru Aras Nama Eni Purwanti Kita Klik Caranya Setelah Pulsor Berbentuk Jari Gini Nah Ini Baru Diklik Kita Kita Lihat Nah Ini Sudah Masuk Di Bulan Februari 5 Matagiatan Tadi Disini Realisasinya Ya Kualitas Sudah Masuk Semua Kemudian Nilai Sudah Masuk Semua Dan Nilai Akhirnya Sudah Berbunyi 84 88 Sebagaimana Berada Di SKT Bulanan Tadi Nah Ini Bapak Ibu Langkah Yang Bisa Dilakukan Oleh Seorang Kepala Sekolah Sampai Disini Cara Menilai Guru Atau Bawahan Sebagai Kepala Sekolah Kita Lihat Kalau Sudah Terisi Seperti Ini Maka Speedometer Akan Bergerak Terakhir Kita Ceknya Disini Speedometer Untuk Guru Yang Bersangkutan Setelah 2 Bulan Dimilai Ia Posisinya Sudah Bergerak Meluju Ke Baik Yaitu 85 5 28 Ini Untuk Nilai SKP 2 Bulan Nah Nanti Kalau Sudah Bapak Ibu Para Sekolah Menilai Sampai Dengan Bulan Desember Maka Ini Pun Akan Berubah Menyesuaikan Kumulatif Terakhirnya Ini Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Cara Menilai Bawahan Terhadap SKP Online Ketika Bapak Ibu Berposisi Sebagai Kepala Sekolah Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Kurang Mohon Maaf Kemudian Ada Yang Kurang Paham Boleh Menuliskan Di kolom Komentar Di Video Bawah Ini Di bagian Bawah Video Ini Jangan Lupa Support Saya Bantu Saya Dengan Menyentuh Subscribe Karena Apa Subscribe Adalah Gratis Silahkan Bapak Ibu Sehingga Nanti Saya Semangat Untuk Menyiapkan Tutor Tutor Berikutnya Korang Fikirnya Mohon Maaf Bila Tepik Waduh Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh